Ya, Pak Mirza, kita berhati informasi berikutnya, Jalan Gatot Subroto, tepat di depan gedung DPR-MPR RI Jakarta siang ini masih ditutup. Rekayasa lalu lintas diberlakukan dengan mengalihkan arus lalu lintas. Penutupan jalan juga berpengaruh bagi pejalan kaki yang melintas karena pembatas jalan disusun memanjang dan menutupi akses pejalan kaki. Untuk mengantisipasi masa, rekayasa lalu lintas juga diberlakukan situasional. Arus lalu lintas dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Gatot Subroto Timur maupun Jalan Bendungan Hilir. Meski situasi depan gedung DPR masih kondusif, ratusan personel gabungan TNI-PORI disiagakan.